Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yusuf Suami Maria. Yang berdasarkan pada Injil Matius bab 1 ayat 16, Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penginjil Matius di awal Injilnya menulis, Inilah silsilah Yesus Kristus anak Daud anak Abraham. Matius bab 1 ayat 1 Dan menutupnya dengan Yaakub memperanakan Yusuf Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Matius menjadi jembatan secara langsung antara perjanjian lama dan perjanjian baru. Dalam pewartan Injilnya, Matius mau menegaskan kepada pendengarnya yang ex-pengangrut Yahudi Bahwa Yesus itu adalah keturunan Daud dan Abraham dan akhirnya sampai pada Yusuf, Suami Maria yang melahirkan Yesus yang disebut Kristus. Santo Yusuf adalah ayah angkat Tuhan Yesus yang memiliki garis keturunan yang berkaitan langsung dengan baik Bapak Abraham maupun Raja Besar bangsa Israel yaitu Raja Daud. Melalui pewartannya hari ini, gereja menarik perhatian umat Allah pada sosok Yusuf Sebagai pribadi yang hadir tepat pada puncak rencana penyelamatan Allah yang mengutus anaknya yang tunggal. Yesus harus lahir dalam sebuah keluarga layaknya anak pada umumnya yang memiliki ibu dan memiliki seorang ayah. Saudara-saudari terkasih, Kesaksian Santo Matius penginjil hari ini adalah sebuah pernyataan yang menegaskan dari mana asal-usul Yesus dapat dijelaskan dari sudut sejarah perkembangan bangsa Israel atau umat Yahudi. Namun kita tidak mendapat keterangan apapun tentang dia jika kita tidak menurusri peran serta Yusuf dalam realitas hidup Yesus selanjutnya. Untuk menjadi ayah bagi Yesus putra Maria bukanlah perkara yang mudah bagi Yusuf. Maria tunangannya itu sudah lebih dahulu mengandung sebelum menjadi istrinya. Yusuf adalah pemuda yang baik maka ia merencanakan hal yang baik pula untuk calon istrinya itu. Yusuf tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun niat itu tidak bisa terwujud sekalipun baik di hadapan manusia. Tuhan memiliki rencana besar untuknya. Maka ia diberitahu dalam mimpi tentang apa dan siapa bayi yang dikandung oleh tunangannya Maria. Dia harus tahu bahwa anak laki-laki yang dikandung Maria itu adalah dari roh kudus. Dia diberi mandat untuk memberi anak itu nama Yesus sebagai tugas seorang ayah. Dia juga harus tahu bahwa anak laki-laki yang dikandung Maria adalah dia. Yang dijanjikan Allah untuk menyelamatkan umatnya dari dosa. Sesudah bangun dari tidurnya Yusuf berbuat seperti diperintahkan oleh malaikat dan menerima Maria sebagai istrinya. Saudara-saudari terkasih, tidak hanya sampai di situ saja. Yusuf harus mengemban tugas penuh sebagai seorang ayah yang melindungi Yesus dan ibunya Maria. Yusuf harus menyelamatkan anak laki-laki Maria itu dari ancaman pembunuhan yang direncanakan oleh Raja Herodes yang khawatir tahtanya akan terancam oleh kelahiran anak Maria itu. Sekali lagi, Tuhan campur tangan dalam tugas Yusuf sebagai suami Maria. Tuhan mengutus malaikatnya dalam mimpi kepada Yusuf. Yusuf diperintahkan untuk pergi menyingkir dari Bethlehem dan pergi ke tanah Mesir. Yusuf bertahan di sana hingga Herodes yang mengancam hidup bayi Yesus itu mati. Lalu Yusuf membawa putranya dan ibunya ke tanah Galilea. Tepatnya ke sebuah kota yang bernama Nasaret. Itulah sebabnya kelak Yesus disebut orang Nasaret. Tidak banyak catatan yang bisa kita ketahui tentang Yusuf dari Injil. Yusuf dalam tulisan Santo Lukas penginjil juga ikut sibuk mencari Yesus yang hilang dari kerumunan ketika mereka sedang menuju ke Reusrem untuk merayakan Pasca. Sebelum akhirnya dia dan ibunya Maria menemukan dia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dari sekian tulisan para penginjil suci tidak pernah dapat kita temukan Yusuf berbicara. Yusuf hanya berpikir dalam hatinya. Ia mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan dan ia juga segera saja menaati apapun yang dikatakan malaikat Tuhan kepadanya. Ia memang seorang silent father yang taat dan beriman kepada Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Yusuf memang seorang pribadi suci, tulus dan jujur dalam hati, dalam sikap dan dalam tindakannya. Ia adalah seorang tukang kayu dan pekerja yang rajin yang melaksanakan kewajibannya sebagai ayah yang memenuhi kebutuhan keluarga kecilnya di Nasaret. Paus Franciscus dalam surat apostoliknya yang diberi judul Patris Korde menyebutnya sebagai seorang bapak yang dikasihi, yang taat, yang menerima, yang berani kreatif, yang bekerja, dan seorang bapak dalam bayang-bayang. Gelar-gelar tersebut mencoba menggambarkan siapa sejatinya Santo Yusuf dalam sejarah keselamatan Allah yang mengasihi manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal. Kini patutlah disadari dan perlulah menempatkan Yusuf sebagai sosok penting beriman yang dapat dijadikan contoh dan panutan bagi orang Kristen. Bapak suci dalam surat apostoliknya menulis Setiap buku doa memuat doa-doa kepada Santo Yusuf Permohonan-permohonan ditujukan kepadanya setiap hari Rabu dan terutama di bulan Maret secara tradisional dipersembahkan kepadanya. Marilah kita memberikan penghormatan kepada Ayah Angkat Yesus dan meneladan kesalahan dan ketaatan imannya kepada apa saja yang dikehendaki Allah dalam hidup ini. Apakah aku sudah menempatkan sosok Yusuf dalam hidup imanku? Apakah aku sudah taat dan patuh pada apa yang dikehendaki Allah dalam hidupku saat ini? Marilah kita berdoa Bapak yang maha baik Bagi kami engkau telah memberikan seorang contoh ayah yang beriman dan tulus Berkatilah setiap ayah Kristen dan mampukan mereka meneladan Santo Yusuf dalam menjaga keluarganya demi Kristus pengantara kami Amin Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa Bapak dan Putra dan Ruh Kudus Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.